Intro Selamat datang ke Lifebook TV Channel Terima kasih atas sokongan Anda Jangan lupa subscribe, like dan share video ini Untuk mendapatkan update terkini Tentang berita-berita politik dan hiburan tanah air Polis akan menjalankan siasatan ke atas Presiden PAS Tansri Abdul Hadi Awang mengikut Akta Hasutan 1948 Ketua Polis Negara Tansri Razarudin Hussein berkata Siasatan ke atas ahli Parlimen Marang itu Susulan satu hantaran di account Facebook bertajuk Minda Presiden PAS pada Sabtu lalu yang mengulas mengenai pati DAP Menurut Razarudin, hasil siasatan awal polis Mendapati hantaran berkenaan mengandungi kenyataan Yang berunsur perkauman yang boleh mencetus kegusaran awam Satu laporan polis berkait perkara itu telah dibuat Di Pejabat Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman pada 7 malam semalam Siasatan akan dikendalikan oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas Bahagian D5 Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Katanya kepada berita harian Dalam pada itu katanya PDRM turut merakam percakapan wartawan New Straits Times Yang menerbitkan berita secara dalam talian berhubung Kenyataan hadih itu Antara intipati kenyataan itu adalah DAP Berhasrat mengekalkan pengertian Islam dalam perlembagaan Berdasarkan tafsiran penjajah yang menjunjung liberalisme Dan kebebasan yang dianuti oleh Barat Selain itu antara intipati lain yang diterbitkan Menerusi laporan itu adalah Dakwaan hadih bahwa DAP Berjaya melantik jurucakap daripada orang Melayu Yang lupa akan kemelayuan mereka Dan terpinggir dari segi ketaatan kepada Islam Katanya Menurut Razaruddin kedua-dua pihak Yaitu hadih dan akbar NST Akan dipanggil untuk dirakam keterangan Dalam masa terdekat Kes disiasat mengikut Seksyen 4 kurungan 1 Akta Hasutan 1948 Dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998